Intro Alhamdulillah kemarin aku tuh ke Mojokerto buat ngadain bedah rumah Sebenernya kayak konten sosial dari Yayasan Dayar Manusya nih Udah dari 10 tahun yang lalu kita udah jalan Tapi setiap kali punya keinginan buat bikin bedah rumah tuh kayak Ah mendingan buat bedah rumah bisa bagi buat banyak orang gitu Kalau untuk satu doang tuh kayaknya Misalnya nanti dulu deh Terus dari dulu tuh nyari sponsor Kayaknya susah banget kan Akhirnya karena kita juga selama 10 tahun Selalu dalam kegiatan sosial tuh pake uang pribadi Terus kemarin aku punya sahabat di Surabaya Kebetulan namanya Jessica Kita ngobrol aku punya mimpi deh Pengen bedah rumah Terus dia bilang Bun bareng aja sama aku Ayo aku mau lah Akhirnya kita berdua Dapatlah jodoh bedah rumah di Bojokerto Rumah Pak Bu Adi yang Aduh udah gak layak banget untuk ditinggalin Tempatnya juga bener-bener gak nyaman Tinggalnya berlima Terus kita dateng udah jodoh juga Nah kenapa di Bojokerto Karena kakek Ayahku kakeknya tuh asli orang Bojokerto Jadi masih ada makam keluarga disana Dan dulu Pahlawan juga jaman dululah kakekku disana gitu Nah akhirnya Bikinlah kamu bikin sesuatulah di Bojokerto Dia bilang Akhirnya bikin disitu dan dapetlah rumah Pak Bu Adi Yang akhirnya kita Kemarin minggu lalu ya Kesana Rumahnya bener-bener dari triplek Tantainya masih tanah Akhirnya besoknya aku dateng udah jadi Progresnya juga udah diancurin Udah dibangun lagi pake Bener-bener layaknya jadi rumah ya Yang rumah yang bener Pakek ada kamar Ada dapur Ada kamar mandi juga Kamar mandi dalam Tantainya kamar mandinya dia di luar Barang-barang Kayak di luar gitu Nah akhirnya kita bikin lah Dalam dua minggu Jadi ini rumahnya Udah Nah besok aku hari Semen Akan kesana untuk Serah terima kunci Gitu Jadi seneng banget Karena bagi aku ini sesuatu yang membahagiakan Karena bener-bener pekerjain sendiri loh Kalo misalnya Kita ada Orang apa Maksudnya ada banyak yang Membantu kan Mungkin Gak akan sebahagia ini gitu Aku Kenapa aku bahagia banget Walaupun baru satu rumah Tapi bisa merealisasikan Hal yang kayak gini tuh Kadang Ada kepuasan tersendiri Yang gak bisa di Apa Bisa diungkapkan Mungkin gak apa sih Walaupun punya cita-cita Kayak bedah rumah orang Dan itu sejak kapan Dari 10 tahun lalu Jadi semenjak aku menikah Dari dulu sih Karena mamaku tuh selalu mengajarkan aku Untuk Kayak Saat kamu mempunyai lebih Jangan pernah kamu tuh Gak berbagi sama orang lain Karena rejeki kamu tuh Adalah haknya Apa yang rejeki yang dikembirikan Dari kamu tuh Bukan sebetulnya milik kamu Itu yang aku tuh selalu Kengiang-ngiang Ada milik orang lain juga Jadi Kalo bagi aku pribadi Kenapa 10 tahun Hermansha Foundation ini Tanpa sponsor apapun Bener-bener kita jalan Pake uang sendiri Karena bagi aku mungkin Ini adalah Sesuatu yang memang wajib Aku lakukan Dari hasil yang udah Aku dapetin selama ini Gitu Dan Selalu inget juga Kayak mamanya Aku selalu ngerapin juga Kak Aurel Azriel Aurel Azriel Aurel Azriel Aurel Azriel Aurel Azriel Kayak Kemana pun kamu pergi Sampai selalu pegang uang cash Kasih tips ke orang Ke orang parkir Ke orang hotel Ke orang Dimana pun kasih aja Karena bagi orang Apa yang kamu berikan Itu aja Mungkin bisa memberikan Dimakan dia Sama keluarganya Mungkin bisa berarti Buat dia di rumah Jadi selalu inget itu Dan alhamdulillah Kayak Arsi nih Kalo kita lagi Balang merah Walaupun kadang Ada yang menurut kita Layak dikasih Ada yang kayak Aduh gitu Tapi yaudah Ikhlas aja lah Niatnya gitu ya Arsi yang Udah kasihan Itu mana-mana Pak Ito dimarahin Yang nyetir Pegang duit dong Biasain Gini-gini Udah bisa kayak gitu Kayak asistenku nih Kalo misalnya gak bawa Cash aku udah kesel banget Karena Selalu pegang uang cash Aku bilang Maksudnya kayak Hal-hal kayak gitu Udah dari keluarga Diajarin deh dulu Dan ke anak-anak semua Alhamdulillah kayak gitu Jiel deh Contohnya ya Ini ada kejadian Jiel tuh Sebulan lalu Aku sempet cerita di podcast Aku nabrak orang Bukan nabrak orang Ada orang ketabrakan Persis di depan dia Jatohnya Si ibu-ibu Nah yang salah Memang ibu-ibu ini Yang naik motor Dia nyempil aja Gualang mobil Jiel Cuma kan saat itu Jiel kasihan Gak tega Niat ibu-ibu jatoh Dan Akhirnya dibantu sama Jiel Sampai masuk rumah sakit Di rumah sakit ponok indah loh Dibawa ke rumah sakit ponok indah Diselesaikan Sampai suaminya dateng Dironseng di semua Sama Jiel Itu bagi aku adalah Sesuatu yang Nilai yang Tidak belum tentu dimiliki oleh semua orang Kalo anak lain Oh yaudah diangkat aja ibunya Udah ibu Tepon keluarganya Atau apa gitu ya Tapi mungkin kayak Jiel juga banyak Tapi ada juga kan yang kayak gitu gitu Kalo Jiel bukan hanya nganterin ke rumah sakit Ditungguin sampe Selesai gitu Jadi maksud aku Bukan membanggakan Tapi Ini adalah sesuatu yang menurut aku Luar biasa Yang gak mungkin aja Ajaran-ajaran kayak gini Ini harus terus kita kasih ke Anak-anak cucu gitu Kan mungkin aja ya Tapi aku kalo berharapnya kesitu terus Gak jadi-jadi kerja gitu Walaupun ini aku gak sendiri Ya berpartner Karena kan gak kecil ya gitu Maksudnya lumayan gitu Dan sampe kita isiin juga Dalem-dalemnya gitu Dan gini tuh jodoh-jodohan Gitu Kadang orang Bu banyak kok yang gini-gini Ya Kan gak bisa semuanya ya Pasti juga banyak temen-temen Yang udah jalanin kayak gini juga Tapi kalo aku pribadi Ya satu dulu Nanti misalnya ada rezeki lagi Satu lagi Tapi kalo kegiatan sosial Yang selain beda rumah Kan kita jalan terus gitu Tapi kalo yang ini kan sesuatu yang Apa ya Yang keliatan banget gitu Before afternya tuh kayak Aduh Berinding Terharu gitu Aku kayak Bangga aja gitu Wah kita bisa sampe Bisa sampe Bikin orang kayak begini gitu Punhan tadi bilang Pake uang pribadi Tapi ini partner kan Tapi sementara Memang ada gak sih Kayak Konsor-ponsor yang masuk gitu Untuk membantu Belum kan Kebetulan sahabat aku ini Punya pabrik Apa gitu dia kemarin Jadi kita berdualah ini sharing gitu Tapi kalo ke depan ada Ya alhamdulillah ya gitu Karena Segala sesuatu kan Kita berharapnya Kalo makin banyak Orang yang misalnya juga Ikut membantu Ya akan bisa lebih banyak Yang bisa kita kerjain Mungkin wadahnya Dawat aku Tapi bisa Barang-barang gitu Banyak kok sekarang Disini orang-orang yang baik-baik Itu banyak Jadi Aku yakin Kedepan bisa Banyak yang akan Hakan hal yang kayak gini juga Kedepan bisa